Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan informasi singkat kembali mengenai masalah honorir Kementerian PAN-RB dan DPR Kebut Aturan Pengunan Undang-Undang ASN termasuk penataan non-ASN Sumber berita atau informasi yang kami kutip langsung dari website Kementerian PAN-RB yaitu https minpan.gu.id seperti biasa sebelum kami tampilkan dan kami bacakan beritanya menizin kami bawakan sebuah pantun khusus untuk kita para honorir Indonesia makan ketupat iwak haruan ciri khasnya kutah kandangan honorir Indonesia penuh harapan pemerintah jadikan kami ASN Inilah beritanya teman-teman dari Kementerian PAN-RB judulnya Kementerian PAN-RB dan DPR Kebut Aturan Turunan Undang-Undang ASN termasuk penataan non-ASN dibuat atau dipublikasikan tanggal 13 November 2023 menizin kami bacakan beritanya secara lengkap dan utuh Jakarta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bengkongasi FAN-RB bergerak cepat menyusun terancangan pengaturan pemerintah atau MPP setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipa Negara TASN RPP ini dibagi menjadi dua pengaturan pemerintah TASN Pertama RPP tentang manajemen ASN Kedua RPP tentang penghargaan dan pengakuan Pemerintah meminta masukkan DPR terkait sejumlah isu substansi dalam RPP itu Undang-Undang ASN telah disahkan Hari ini kami bersama DPR membahas berbagai asbik untuk dituangkan dalam aturan turunannya Ungkap Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta Senin 13 November 2023 Ada 16 substansi yang masuk dalam RPP manajemen ASN ini termasuk salah satunya penanganan tenaga non-ASN termasuk honorer Substansi tersebut adalah penguatan budaya kerja pengeluasan ruang lingkup dan mekanisme bekerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja topi 3K jabatan manajeria dan non-manajeria misi pengoka ASN dan pengajuni TNI atau anggota FONI perbaikan kesejahteraan ASN hak dan kewajiban ASN penetapan kebutuhan ASN serta pengadaan CASN Substansi lain yang masuk dalam RPP ini adalah penguatan kinerja pegawai ASN pengembangan talenta dan karim pengembangan kompetensi pemberhentian ASN organisasi pengopisi ASN digitalisasi manajemen ASN penyelesaian sengketa serta penataan tenaga non-ASN penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap pemerintah dan DPR punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik hujar Menteri Anas Menteri Anas menegaskan pemerintah menaruh pengantian khusus terhadap penanganan non-ASN dan telah berkomitmen untuk tidak ada VHK masal salah satu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan ini adalah terbitnya keputusan Menteri PAN-RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi XTHK2 dan non-ASN yang kelusannya berdasarkan pengingkat terbaik dan kuota 20% bagi formasi umum dimana kelusannya berdasarkan nilai ambang batas dan pengingkat terbaik jelas Menteri Anas Artinya pemerintah menempatkan tenaga non-ASN yang telah mengabdi untuk diberi afirmasi terlebih dahulu agar masuk ke P3K Imbuh Anas Anas melupakan hasil pendataan tenaga non-ASN berjumlah 2,3 juta pegawai yang terbagi menjadi 325.917 pada instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah dari jumlah itu sebagian sudah masuk menjadi ASN dari instriksi yang dilakukan dari tahun ke tahun kami pereksi sisa tenaga non-ASN pada tahun 2024 sebanyak 1,6 juta ungkap Menteri Anas angka inilah yang bersama DPR kita matangkan solusi penataannya sesuai amanat undang-undang ASN yang baru lanjut Anas pada kesempatan itu Ketua Komisi 2 Ahmad Duli Kurnia menyampaikan Komisi 2 DPR RI terus mengawal 7 agenda transformasi yang tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN sementara terkait skenario penataan tenaga ASN kami Komisi 2 mengawal agar Kementerian Pan-RB dan BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan yang jelas serta memberikan berbagai kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer baik dalam mekanisme penerimaan P3K penuh waktu ataupun panguh waktu jelas Ahmad Duli Kurnia itulah berintahnya teman-teman yang bisa kami bacakan secara lengkap semoga ada saja manfaatnya dan kami mohon maaf jika adalah menyampaikan atau membacakan berintahnya kurang begitu baik kurang begitu jelas suara dan artikulasi kami akhirnya kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka tu